Kabupaten Tapin merupakan salah satu kabupaten dari 50 kabupaten atau kota yang ada di Indonesia yang dipercaya untuk uji coba pengelolaan data SLRT atau Sistem Layanan Rujukan Terpadu Tahun 2017 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Sosial RI Kofifah Indar Parawansa bersama rombongan adakan pantauan sekaligus kunjungan ke daerah Kabupaten Tapin terkait akan program tersebut. Kedatangan Menteri Sosial tersebut selain untuk melihat secara dekat proses pelayanan dalam memberikan pengelolaan data SLRT juga untuk memastikan bahwa program ini sudah terkoneksi dengan baik di wilayah Kabupaten Tapin. Dari 50 kabupaten atau kota di Indonesia, Kabupaten Tapin dianggap cukup baik dalam pelayanan membuat data sehingga Kabupaten Tapin mampu menyelenggarakan proses pendataan secara online dengan maksimal. Selain itu, Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Tapin yang turut membantu mensukseskan program Kementerian Sosial sehingga proses pelayanan pengelolaan data SLRT dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ketika saya tahu melewati Tapin dan di sini ada SLRT, saya meminta kepada Dirjen Dayasos yang Direkturnya Pak Bambang hari ini hadir saya ingin menengok SLRT, saya ingin melihat kaitannya kalau ini harus terkoneksi dengan berbagai program yang kecenderungannya intervensi program kita akan makin terintegrasi baik dari bansesnya maupun subsidinya. di Tapin ada 3500-an KPM ya, ada 18-an pendamping, juga operator dan Gorkap. Ini sekadar satu yang tadi disampaikan Pak Bambang, sistem komunikasi dan informasi serta konfirmasi. Jadi sistem yang kita berharap bahwa ini akan bisa menjadi traffic bagi seluruh konfirmasi. Itu artinya kalau konfirmasi berarti ada data, meditanya dari BPS, verifikasi validasinya oleh Gemsos, konfirmasinya oleh daerah. Saya seringkali begini, Pak Wabu, ini data nggak valid. Saya berapa kali meminta kalau menyebut data ini tidak valid, mana persandingannya. Jadi terlalu sering saya mendengar data ini tidak valid, tapi yang bilang tidak valid tidak punya persandingan. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sosial Khofifah Indah Parawansa juga menghimbau kepada pemerintah daerah Kabupaten Tapin agar dapat meningkatkan kerjasamanya dalam hal pengelolaan SLRT ini, sehingga program ini dapat berjalan sesuai dengan kebutuhannya dan ketentuan yang ditetapkan. Syahrani melaporkan untuk Tapin TV.